Persekutuan pedang sakti jilid enam. Sudah tiga kali dia menyinggung bahwa kesabarannya dikarenakan memandangkah sebagai majikan muda bangunan rumah ini. Dengan suara dalam Witi Yong Hang segera membentak. Kalau toh demikian, aku pun tak akan sungkan-sungkan lagi. Pergelangan tangan kanannya diputar dan sebuah serangan maut siap dilancarkan. Mendadak dari kejauhan sana terdengar seseorang berteriak keras. Pui Kong Chu, harap tahan dulu. Tanpa terasa Witi Yong Hang menghentikan gerak serangannya seraya berpaling. Lagi-lagi muncul seorang manusia berbaju hitam yang mengerudungi wajahnya dengan kain hitam, gerakan tubuhnya sangat cepat, dalam waktu singkat telah berada di hadapannya. Diam-diam Witi Yong Hang mendengus, HMM, kembali komplotannya ik datang. Belum habis dia berpikir, manusia berbaju hitam yang datang belakangan itu sudah berkata kepada manusia berbaju hitam yang datang lebih duluan itu. Seng To'ama, mengapa kau malah bertarung sendiri dengan Pui Kong Chu? Witi Yong Hang tertegun, segera pikirnya, oh oh oh, rupanya manusia berbaju hitam yang sedang bertarung melawanku barusan adalah seorang wanita. Terdengar manusia berbaju hitam yang pertama itu berkata dengan suara dingin, seandainya aku hendak bertarung melawannya, apakah aku tidak menjagalnya sedari tadi? Sekarang kau boleh masuk kata manusia baju hitam yang datang belakangan itu kemudian. Manusia berbaju hitam yang pertama tadi tidak berbicara lagi, dia membalikan badan dan siap masuk ke dalam ruangan. Berhenti, Witi Yong Hang segera membentak, aku sudah bilang, kalau rumah ini adalah milik keluarga Pui, siapapun dilarang mengangkatnya. Manusia berbaju hitam yang datang belakangan segera menjura, katanya. Pui Kong Chu jangan salah paham, Seng To'ama hanya mendapat perintah dari majikanku untuk menjaga bangunan rumah itu serta membersihkan sekitar tempat ini dia sama sekali tidak bermaksud untuk mengangkatnya. Siapakah majikan kalian? Ketika majikan mendengar kedatangan Kong Chu sengaja aku diutus kemari untuk menyambut kedatanganmu, harap Kong Chu bersedia mengikuti kami. Pelebagai kecurigaan berkecamuk dalam benak Witi Yong Hang, ia tak tahu berasal dari aliran manakah majikan mereka itu, maka tanyanya kembali dengan suara dalam. Majikan kalian berada di mana? Tidak jauh letaknya dari tempat ini, di bawah gunung sudah kami sediakan kereta untuk Kong Chu. Witi Yong Hang segera berpikir kembali. Entah siapapun majikan mereka, aku harus pergi ke sana untuk melihat sendiri. Maka kepada manusia berbaju hitam yang datang belakangan dia manggut-manggut sahutnya. Baiklah, aku bersedia memenuhi permintaanmu. Sementara pembicaraan berlangsung, manusia berbaju hitam yang datang lebih duluan tadi dalam sekejap metu itu pun sudah pergi entah kemana. Rupanya di saat dia sedang berbincang-bincang dengan manusia berbaju hitam yang datang belakangan tadi, ia telah membalikan badannya masuk ke dalam ruangan. Maka kembali dia berpikir. Kalau toh dia cuma mendapat perintah untuk menjaga rumah ini, biarkan saja dia masuk. Dalam pada itu, manusia berbaju hitam yang datang belakangan telah berkata lagi sambil memberi hormat. Silahkan Pui Kong Chu. Witi Yong Hang tidak berbicara lagi. Dengan langkah lebar dia berjalan menuruni bukit itu. Sementara manusia berbaju hitam itu mengikuti di belakangnya, dia pun membungkam diri dalam seribu bahasa. Tak selang berapa saat kemudian mereka sudah tiba di mulut jalan, tiba-tiba manusia berbaju hitam itu berseru. Pui Kong Chu, harap berhenti dulu ada apa? Aku telah menyiapkan kereta kuda untuk Kong Chu. Seriaya berkata, manusia berbaju hitam itu segera menggapai ke depan. Ketika Witi Yong Hang berpaling, ia saksikan di sisi hutan telah parkir seekor kereta kuda berwarna hitam. Sewaktu kereta itu melihat gelapayan tangan dari manusia berbaju hitam itu, ia segera menarik tali les kudanya dan menjalankan kereta menghampiri mereka. Begitu tiba di depan kedua orang itu dia menghentikan kereta, melompat turun dan dengan cepat mengulung tirai kereta tersebut. Pui Kong Chu, silahkan naik ke kereta kembali manusia berbaju hitam itu mempersilahkan. Witi Yong Hang tidak sungkan-sungkan lagi, dia segera melompat naik ke atas kereta, disusul manusia berbaju hitam di bakangnya, tanpa diperintah si pengemudi kereta itu segera menurunkan tirai dan menguncinya dari luar. Setelah tirai kereta ditulunkan, Witi Yong Hang baru mengetahui kalau tirai tersebut terbuat dari kulit yang sangat rapat tak setitik cahaya pun yang bisa menyelonong masuk. Peristiwa yang pernah dialami anak muda tersebut sudah sangat banyak, pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki Witi Yong Hang juga semakin luas. Dalam sekilas pandangan saja ia sudah dapat memahami maksud lawan berbuat demikian, tak ingin dirinya mengenali jalanan yang akan dilalui. Biasanya, orang yang gerak-geriknya rahasia dan misterius, kebanyakan tidak bermaksud baik. Sekarang dia menggembol penawasiat lubunsi, membawa pulang mutiara penolak pedang Ing Kiam Chu, dua macam benda mestika yang bisa membuat mengilernya setiap umat persilatan, ditambah lagi sejilid kitab pusaka ilmu pedang Ban Kiam Kui Tiong yang tak ternilai harganya. Entah benda yang manapun dari ketiga macam benda mestika tersebut, tentu saja ia tak boleh kehilangan satu pun di antaranya. Bisa jadi majikan mereka telah berhasil menyelidiki persoalan ini dengan jelas serta mempunyai niat untuk mengincarnya, maka dia sengaja dipancing kedatangannya agar bisa dikerjai, tanpa terasa. Witi Yong Hang meningkatkan kuas padaannya. Kereta kuda itu mulai melanjutkan perjalanan, roda kereta yang berputar menimbulkan suara yang ramai, Witi Yong Hang yang duduk dalam kereta padahal kekatnya tak bisa membedakan lagi arah metu angin, ia tak tahu mereka hendak membawa dirinya kemana. Suasana dalam ruangan kereta gelap gulita tak nampak kelima jari tangan sendiri, tapi Witi Yong Hang yang bisa melihat dalam kegelapan dapat melihat dengan jelas manusia berbaju hitam itu duduk di sudut kiri ruangan sambil terkantuk-kantuk. Agaknya orang itu enggan banyak berbicara dengan dirinya, tentu saja dia khawatir kalau kebanyakan bicara dapat membocorkan sesuatu rahasia. Witi Yong Hang juga tidak berbicara, dia tahu sekalipun pertanyaan diajukan juga tak akan berhasil persoalan sesuatu jawaban pun, bagaimanapun jua dia akan segera bertemu dengan majikan mereka, buat apalagi dia mesti banyak berbicara. Kereta bergerak sangat cepat, mereka sudah menempuh perjalanan hampir satu jam lebih. Sekarang kereta mulai oleng bahkan makin lama olengnya semakin menghebat, jelas kereta mereka sudah mulai meninggalkan jalan raya memasuki jalan kecil yang tak rata, bahkan bisa jadi makin ke dalam suasananya makin sepi dan memencil. Witi Yong Hang sama sekali tidak mengacuhkan keadaan tersebut. Prinsipnya, setelah sampai di situ, biar harus masuk ke sarang naga gua harimau, dia tetap akan memasukinya. Setengah jam kembali sudah lewat, kini jalannya kereta sudah makin stabil dan tenang. Keadaan ini jelas sekali menunjukkan bahwa kereta mereka setelah melewati jalanan sempit yang tak merata, kini mulai melewati jalan yang licin sekali. Atau dengan perkataan lain mereka sudah hampir tiba di tempat tujuan. Benar juga, setelah menempuh perjalanan lagi beberapa saat kereta pun berhenti. Agaknya manusia berbaju hitam itu mengirawi Tiong Hang masih mengantuk, segera bisiknya lirih. Pui Kongcu, kita sudah sampai di tempat tujuan sudah sampai. Cuma ada satu hal lagi yang terpaksa harus menyiksa Kongcu sebentar soal apa. Sudah banyak tahun majikan kami tidak pernah munculkan diri dalam dunia persilatan, dia tak ingin tempat tinggalnya di ketawi orang. Oleh karena itu setiap orang yang ingin masuk kemari, diharuskan menutupi wajahnya dengan kain kerudung hitam. Maksudmu aku harus mengenakan kain kerudung hitam? Yee, untuk sementara waktu terpaksa Kongcu harus menderita. Wee Tiong Hang segera berpikir, bagaimanapun juga ia telah mengemukakan masalah tersebut secara belak-belakan, kecuali aku tidak bermaksud memasuki sarang mereka. Kalau tidak, rasanya terpaksa aku mesti menuruti keinginan mereka karena perpikir demikian, dia pun lantas menjawab. Baiklah. Agaknya manusia berbaju hitam itu tidak mengira kalau lawan akan mengawalkan permintaannya secepat itu, dengan gembira dia lantas berkata lagi. Sungguh tidak kusangka Kongcu begitu lues dan berani, benar-benar tidak malu menjadi keturunan dari Bek Ihtai Hiap. Sembari berkata dia mengeluarkan secari kain hitam dari sakunya dan segera ditutupkan ke atas wajah Wee Tiong Hang. Dengan cepat si kusir kereta membuka penutup tirai kereta tersebut serta menyingkapnya. Ketika cahaya matahari memancar masuk Wee Tiong Hang merasakan pandangan matanya menjadi silau, namun berhubung secari kain hitam menutup wajahnya maka sulit baginya untuk menyaksikan pemandangan alam di sekelilingnya. Tatkala dia mengijankan manusia berbaju hitam itu menutupi matanya, seluruh perhatiannya dipusatkan menjadi satu, Jalan darahnya dilindungi hawa murni dan telapak tangan kanannya telah menyiapkan sebuah pukulan, bila pihak lawan berani menotok jalan darahnya. Dia akan melepaskan pukulan Siu Lotunya untuk menghabisi jiwanya dalam sekali pukulan. Sementara itu, manusia berbaju hitam itu telah berkata kembali. Sekarang Pui Kongcu sudah boleh turun dari kereta mariku bimbing kau turun, tidak usah. Sambil berkata dia melompat turun sendiri dari atas kereta. Gerak-geriknya amat santai seolah-olah matanya sama sekali tak dikerudungi. Manusia berbaju hitam itu tertegun tanpa terasa sorot matanya dialihkan ke wajah Witi yang hang serta memperhatikan dengan seksama. Ia merasa kain kerudung yang menutupi wajahnya itu cukup rapat dan sama sekali tiada yang mencurigakan. Sobat, mengapa kau belum berjalan tegur Witi yang hang tiba-tiba? Manusia berbaju hitam itu nampak sedikit ragu, kemudian katanya lagi. Berjalan dari sini akan kita lalui sebuah jalan kecil lebih baik ku gandeng saja tangan Kongcu. Tidak usah, kau boleh berjalan sendiri di depan. Oleh karena tawarannya ditolak terpaksa manusia berbaju hitam itu berjalan di muka, sedang Witi yang hang mengikuti di belakangnya. Manusia berbaju hitam itu sengaja mempercepat langkahnya namun dia jumpai Witi yang hang masih mengikuti terus di belakangnya. Seperti bayangan badan sedikit pun tidak nampak ketinggalan, hal ini membuatnya diam-diam merasa kagum. Mereka berdua berputar-putar di dalam hutan sebelum menuju ke depan sebuah gedung. Mendadak manusia berbaju hitam itu menghentikan langkahnya seraya memuji. Pui Kongcu, kepandainmu untuk memberdakan suara benar-benar sangat mengagumkan, ilmu meringankan tubuhmu juga, sangat hebat. Kita sudah sampai di tempat tujuan tanya Witi Yong Hong. Tunggu saja sampai aku mengajak Kongcu masuk ke dalam sebelum akan membukakan kain kerudungmu itu, harapkah suka bersabar sebentar. Tidak menunggu sampai Witi Yong Hong menjawab, diam maju ke depan dan mengetuk pintu beberapa kali. Pintu depan segera terbuka, dan manusia berbaju hitam itu pun membalikan badan sambil berkata, Pui Kongcu, harap mengikuti aku masuk ke dalam. Setelah meraba gagang pedangnya untuk mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu, dengan langkah lebar Witi Yong Hong masuk ke dalam halaman. Setelah melalui sebuah pelataran yang luas, mereka mulai menaiki tangga batu. Saat itulah terdengar manusia berbaju hitam itu berkata, Nah, sudah sampai, sekarang aku akan membukakan kain kerudung hitam itu untuk Kongcu. Witi Yong Hong tidak menunggu sampai dia menyelesaikan perkataannya, kain kerudung hitam itu segera dicopot sendiri, kemudian sorot matanya dialihkan ke sekeliling tempat itu, ternyata dia berdiri di tengah sebuah ruangan yang besar. Sambil menyerahkan kain hitam itu ke tangan manusia berbaju hitam tersebut, dia bertanya, Mana majikan kalian? Silahkan Kongcu menanti sebentar di sini, biar aku segera masuk untuk memberi laporan ucap manusia berbaju hitam itu sambil membungkukan badan memberi hormat. Selesai berkata, bura-buru dia berjalan masuk ke ruang belakang. Menggunakan kesempatan tersebut Witi Yong Hong memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ia merasa bangunan gedung itu terdiri dari beberapa bilik, meski menempati daerah yang amat luas namun jumlah anggota keluarganya tidak banyak, suasana amat hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Maka dia pun berjalan menuju ke depan sebuah bangku dan duduk. Terlihatlah seorang manusia berbaju hitam muncul dari belakangan ruangan sambil menghidangkan air teh. Setelah meletakkan cawan ke atas meja, katanya pelan, Silahkan Pui Kongcu minum teh. Sekalipun wajah orang ini tidak tertutup oleh kain kerudung hitam, namun wajahnya dingin dan kaku, sudah jelas mengenakan selembar topeng kulit manusia. Diam-diam Witi Yong Hong mendengus dingin, pikirnya. Setiap manusia yang berada dalam rumah ini hampir semuanya berlagak sok rahasia dan misterius, agaknya mereka bukan berasal dari aliran baik-baik. Atas air teh di atas meja, dia hanya memandang sekejap saja dan sama sekali tidak disentuh. Selang beberapa saat kemudian, tampak manusia berbaju hitam itu muncul kembali dalam ruangan dan berkata sambil tertawa. Tampaknya Pui Kongcu sudah lama menunggu, majikan kami mempersilahkan Kongcu bertemu di ruang belakang. Pelan-pelan Witi Yong Hong bangkit berdiri, lalu ujarnya, Sobat, harap kau membawa jalan. Sekali lagi manusia berbaju hitam itu memberi hormat. Harap Kongcu mengikuti aku. Dengan mengikuti di belakangnya, Witi Yong Hong diajak masuk ke ruangan belakang. Manusia berbaju hitam itu segera menyingkir ke samping sambil serunya. Pui Kongcu silahkan masuk. Sambil membusungkan dada Witi Yong Hong masuk ke ruang tengah, ia jumpai di dalam ruangan terdapat sebuah meja, di atas meja telah disiapkan beberapa macam hidangan lezat serta sepoci arak wangi. Selain itu tak nampak sesosok bayangan manusia pun di situ, hal mana tentu saja membuatnya ragu. Manusia berbaju hitam itu segera mengikuti Witi Yong Hong masuk pula ke ruang dalam, tapi dengan cepat dia menuju ke belakang penyekat. Tak selang berapa saat kemudian, dari belakang penyekat muncul seorang dayang berbaju hitam yang berusia 24-5 tahunan, dia memberi hormat kepada Witi Yong Hong sambil ujarnya. Berhubung Kongcu datang dari tempat jauh, apalagi tengah hari pun sudah lewat, majikan kami berpendapat Kongcu tentu sudah lapar, sengaja majikan menitahkan kepada Koki untuk menyiapkan beberapa macam hidangan, silahkan Kongcu bersantap dulu. Witi Yong Hong segera mendengar kalau udah yang ini tak lain adalah manusia berbaju hitam. Yang datang bersama-samanya tadi ia menjadi tertegun, buru-buru serunya kemudian sambil menjura. Oh ah, rupanya tadi nona yang mendampingiku, maaf. Dayang berbaju hitam itu tertawa, Pui Kongcu tak usah sungkan, silahkan bersantap Witi Yong Hong kembali berpikir. Majikan tempat ini sangat rahasia, gerak-geriknya misterius, aku tak boleh sampai terperangkap oleh siasat mereka. Berpikir sampai di sini, dia pun berkata, Majikan kalian mengundang kedatanganku kemari, aku pikir sudah tentu mempunyai sesuatu maksud tertentu, soal bersantap tak berani ku terima, harap nona mempersilahkan majikan kalian datang menjumpai diriku. Apakah Kongcu curiga kalau di dalam sayur dan arak itu kami campuri racun tanya dayang berbaju hitam itu dengan wajah tak senang hati? Aku sama sekali tak kenal dengan majikan kalian, mana berani aku punya pikiran demikian? HMM belum tentu Kongcu tak berpikir demikian bukan? Tanda petik. Belum habis dia berkata, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang, lalu muncul seorang kakek berjubah lebar warna hitam dan memelihara jenggot putih sedada, dia muncul dari balik penyekat dengan membawa sebuah tongkat. HMM, ternyata memang dia diam-diam Witi Yong Hang mendengus dingin. Sementara itu kakek berjenggot putih itu telah manggut-manggut ke arah Witi Yong Hang sambil berkata, Pui Kongcu telah datang dari tempat jauh, apalagi tengah hari juga sudah lewat apakah kau memandang pelayanan tuan rumah kurang sesuai? Witi Yong Hang tertawa dingin, setelah menjura katanya. Maksud baikmu biarku terima di dalam hati saja, si acu ada urusan, silahkan diutarakan keluar. Kakek berjenggot putih itu tertegun, sepasang matanya yang tajam segera mengawasi wajah Witi Yong Hang lekat-lekat setelah tertawa hambar katanya. Ah-ah-ah benar. Pui Kongcu tentu menganggap aku sebagai tok seh si acu memangnya kau bukan? Kakek berjenggot putih itu menghela napas panjang, dengan sedih ia berbisik, dahulu memang benar. Kalau dahulu benar, apakah sekarang bukan? Diam-diam Witi Yong Hang mendengus, HMM, sudah jelas kau adalah tok seh si acu, buat apa mesti berlagak pilon? Ketika kakek berjenggot putih tidak mendengar suara jawabannya, ia berkata lagi, Kongcu pernah bersuah dengan tok seh si acu? Benar, aku pernah bersuah dengannya. Apakah dia juga berdandan seperti aku sekarang? Betul jawaban dari Witi Yong Hang digin dan kaku. Kakek berjenggot putih itu menengok sekejap ke arah meja, kemudian bertanya lagi, Kongcu benar-benar tidak lapar? Sudah hampir setengah harian Witi Yong Hang tidak bersantap, sebetulnya dia sudah merasa lapar sekali, namun setelah mengetahui kalau cuan rumah adalah tok seh si acu yang amat mahir dalam penggunaan racun, sudah barang tentu ia tak berani bersantap lagi. Mendengar pertanyaan mana, dia segera menjawab dingin. Aku tidak lapar, bila kau ada urusan silahkan diutarakan saja, kakek berjenggot putih itu manggut-manggut. Yee, aku memang tak dapat salahkan kau, siapakah manusia dalam dunia persilatan yang tidak tahu bahwa tok seh si acu amat mahir dalam penggunaan racun, sekalipun aku berniat dengan tulus hati pun belum tentu Kongcu akan percaya. Tanda petik. Berbicara sampai di sini dia mengangkat kepalanya dan berkata lebih jauh, harap Kongcu mengikuti aku. Ternyata di belakang ruangan itu masih terdapat ruangan lain, ketika ia selesai berbicara orang itu segera beranjak menuju ke ruangan tersebut. Wee Tiong Hang ikut masuk ke dalam, ruangan tersebut sangat indah dengan dekorasi yang menarik, tampaknya menyerupai sebuah ruang tinggal, dua orang gayang baju hitam yang menyoren pedang berdiri di dalam kamar dengan kesiap siagaan penuh, sewaktu melihat kakek. Berjenggot putih membawa Wee Tiong Hang masuk, serem tak mereka memberi hormat. Kakek berjenggot putih itu segera berpaling dan berkata, kalian tak usah menanti di sini lagi, boleh pergi semua. Dua orang gayang berbaju hitam itu mengiakan dan mengundurkan diri dari ruangan. Kakek berjenggot putih itu sendiri segera duduk pula di sebuah kursi kemudian sambil menuding kursi di hadapannya dia berkata, Pui Kongcu, silahkan duduk. Wee Tiong Hang tidak sungkan-sungkan lagi ia segera duduk di hadapannya. Pelan-pelan kakek berjenggot putih itu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lembut, apakah Kongcu tahu siapakah aku? Terhadap gerak-gerik orang tersebut Wee Tiong Hang merasa agak keheranan sebab kalau didengar dari nada suaranya, sudah jelas dia adalah seorang wanita. Setelah termenung beberapa saat, maka ia berkata kembali, Saudara, andai kata kau bukan Tok Seh Siacu yang pernah ku jumpai, berarti kau adalah seorang Tok Seh Siacu yang lain. Tentu saja aku bukan Tok Seh Siacu yang pernah kau jumpai itu, kata si kakek berjenggot putih Wee Tiong Hang berpikir kemudian. Menurut keterangan yang ku peroleh dari Leong Chai Tiong pada malam itu, Tok Seh Siacu mempunyai beberapa orang duplikat, mungkin dia adalah seorang duplikatnya, HMM. Biarpun siapa saja yang menyaruh toh sama-sama sekomplotan dengan pihak Tok Seh Siacu. Tanda petik. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa ia mendongakan kepalanya dan mengamati dengan lebih seksama. Ternyata kakek berjenggot putih itu benar-benar hasil penyaruan orang, tampak orang itu pelan-pelan mengangkat tangannya serta melepaskan topeng kulit manusia yang dikenakan di samping jenggot yang terurai sepanjang dada itu. Sekarang, anak muda itu bisa melihat dengan lebih jelas lagi, benar juga dia adalah seorang wanita, tapi bukan si nonaik berhasil ditawan lalu dilepaskan kembali pada malam itu. Dia mempunyai selembar wajah ik putih bersih dengan panca indera yang sempurna meski kelihatan cantik sayang ia nampak murung dan sedih, sorot matanya amat sayu seakan-akan dia mempunyai suatu masalah yang mengganjal hatinya. Paras mukanya memang terhitung cantik tapi sayang kerutan pada alis matanya tak dapat menutupi penderitaan serta masa remajanya yang dimakan usia paling tidak ia telah berusia 30 tahunan. Wee Tiong Hang sedikit pun tidak merasa heran atau tertegun karena seorang kakek berjenggot putih telah berubah menjadi seorang nyonya setengah umur, sebab dia sudah mengetahui kalau-kalau Tok Seh Siacu adalah seorang wanita. Apalagi sebelum hal tersebut dia pun sudah mempunyai gambaran bahwa Tok Seh Siacu mempunyai banyak duplikat, jadi lawannya sudah pasti merupakan hasil penyaruan orang. Berbeda sekali dengan nyonya setengah umur itu, ia menjadi tercengang ketika tidak menjumpai rasa heran di wajah Wee Tiong Hang, segera tanyanya. Jadikah sudah tahu kalau aku adalah orang wanita? Tok Seh Siacu mempunyai banyak duplikat kejadian seperti ini sudah tidak terhitung suatu keandahan lagi. Bukankah sudah ku katakan, saat ini aku sudah bukan Tok Seh Siacu lagi? Heeh titik heeh koma heeh, setelah nyonya melepaskan topengmu, sudah barang tentu kau sudah bukan Tok Seh Siacu lagi titik. Jengek Wee Tiong Hang sambil tertawa dingin. Kongcu, nampaknya kau masih belum percaya dengan ku nyonya setengah umur itu menghela nafas sedih. Aai, aku sengaja mengundangmu kemari karena aku mempunyai masalah sangat penting hendak dibicarakan denganmu. Aku telah siap mendengarkan penjelasanmu. Aku ingin menceritakan sebuah kisah kejadian kepadamu. Tiba-tiba sepasang matanya dipenuhi oleh air mata, wajahnya kelihatan lebih menderita dan sedih. Tanpa terasa Wee Tiong Hang jadi tertegun dibuatnya. Terdengar nyonya setengah umur itu berkata, Sebelum ku kisah cerita tersebut, aku seharusnya menerangkan diriku lebih dulu, selama ini selalu menganggap aku sebagai Tok Seh Siacu, benar, 15. Tahun berselang aku memang Tok Seh Siacu, tapi gara-gara seseorang aku telah melarikan diri dari selat Tok Seh Siacu. Mendadak Wee Tiong Hang merasakan hatinya terperanjat, segera ia bertanya, Tahukah kau tentang, si pedang beracun Kok Eng dia adalah mendiang ayahku. Jadi kau adalah putri Kok Eng tiba-tiba Wee Tiong Hang melotot besar dan menegur dengan marah. Apakah ada yang tidak beres? Bajingan tua Kok adalah musuh besar pembunuh ayahku, aku mempunyai dendam sedalam lautan dengannya, sayang sekali ia telah mampus. Berubah hebat paras mukanya nyonya setengah umur itu, dengan cepat dia menyela. Pui Kong Chu, siapa yang mengatakan kesemuanya itu kepadamu? Bagaimana mungkin mendiang ayahku bisa berubah menjadi musuh besar pembunuh ayahmu? Kau anggap aku tak tahu. Malam Tiong Chu 15 tahun berselang, ayahku telah tewas di ujung senjata ular beruas bambu dari bajingan tua Kok. Kau keliru besarnya setengah umur itu menghela napas sedih, yang dijumpai ayahmu waktu itu padah kekatnya bukan mendiang ayahku, sebab sebelum malam Tiong Chu, mendiang ayahku sudah mati lebih dulu karena keracunan. Witi Yong Hang merasa kejadian ini sama sekali di luar dugaannya, ia tertegun. Terdengar nyonya setengah umur itu melanjutkan kembali kata-katanya. Sedang ayahmu, sekalipun ia terkena racun ular namun tidak sampai tewas. Dari pembicaraan Liong Chaitian, Witi Yong Hang memang pernah mendengar kalau ayahnya belum mati, Sekarang setelah mendengar nyonya setengah umur itu pun mengatakan ayahnya belum mati tanpa terasa dia semakin percaya. Ah ah ah, tidak. Aku tak boleh percaya dengan perkataannya dia adalah anggota Tok Sehsya, tentu saja apa yang dikatakan tak ubahnya seperti ucapan Liong Chaitian demikian ia berpikir kemudian. Sekali lagi nyonya setengah umur itu nampak keheranau setelah menyaksikan sikap tentang anak muda tersebut walaupun telah merendengar kalau ayahnya tidak mati namun masih tetap sehat walafiat, sambil mengangkat kepala tanyanya kemudian. Apakah Kong Cu tidak percaya? Perkataan dari Hu Jin, tentu saja ku percayai. Kedengarannya saja perkataanmu itu menarik didengar nyonya setengah umur itu tertawa. Aku ku latir justru di hati kecilmu belum mau percaya, itulah sebabnya sengaja ku undang kehadiranmu kemari untuk memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Setelah berkerut kening dia berkata lebih jauh. Sejak ayahku kembali dari Lemhei, dia selalu menetap di Selatok Sehsya dengan menyebut dirinya sebagai Antok Sehsya cu, entah tahun kapan, tiba-tiba saja dalam Selatok Sehsya telah dikunjungi banyak sekali jago persilatan, kawanan jago tersebut rata-rata mahir sekali dalam menggunaan racun. Tanda petik. Mendengar kisah itu, Witi Yong Hang segera berpikir. Kebetulan sekali, aku memang sedang pusing lantaran tidak mengetahui keadaan Tok Sehsya yang sebenarnya, bila hal itu bisa kuperoleh dari pembicaraannya, hal tersebut tentu saja jauh lebih baik lagi tanpa terasa dia pun bertanya. Sebenarnya Tok Sehsya itu terletak di mana Bukit Kaulusan. Tanda petik. Namun setelah menyebutkan alamat tersebut tiba-tiba saja saja nyonya setengah umur itu merasa kalau salah berbicara, cepat-cepat dia berkata lagi. Buat apa kau menanyakan soal alamat Tok Sehsya? A-A-A-I titik sekalipun kuberitahukan kepadamu belum tentu kau bisa menemukan letak Tok Sehsya tersebut dengan mudah. Witi Yong Hang tidak berbicara, hanya pikirnya. Agaknya alamat tersebut diucapkan olehnya tanpa sengaja, H-M-M. Asal sudah diketahui di mana tempatnya. Masa tak bisa dicari sampai ketemu. Sementara dia masih termenung, terdengar nyonya setelah umur itu berkata lebih jauh. Oleh karena ayahku enggan diketahui asal usulnya oleh orang lain, maka di hari-hari biasa dia selalu berdandan seperti ini, ketika ia menjumpai datangnya banyak orang asing di luar lembah, sebenarnya dia berniat mengusir mereka keluar dari lembah saja, siapa tahu kepandaian silat yang dimiliki orang-orang itu sangat lihai. Lagi-lagi pula rata-rata pandai mempergunakan racun. Akhirnya banyak sekali di antara mereka yang tewas oleh ilmu jari beracun Tiantokci. Ayahku sedang mereka ik belum mati juga berhasil ditawan oleh mendiang ayahku. Waktu itu isi lembah hanya kami berdua, ayahku berpendapat dengan kedatangan rombongan pertama jago-jago silat itu, tentu akan datang lagi rombongan kedua, maka orang-orang yang berhasil ditawan kami tetap tahan di situ, dan dari kejadian inilah nama Tok Sehsia menjadi dikenal orang. Kembali Witiong Hang berpikir. Itulah dia, tak heran kalau Tok Sehsia hanya diketahui namanya oleh umat persilatan namun tak seorang manusia pun yang bisa menerangkan keadaan di dalam selat tersebut, rupanya mereka yang pernah memasuki selat Tok Sehsia kalau bukan tewas pasti tertawan. A-a-a-ah mau apa orang-orang persilatan itu mendatangi selat Tok Sehsia dia hanya memikirkan masalah tersebut dalam hati dan sama sekali tidak diutarakan keluar terdengarnya setengah umur itu melanjutkan kembali kata-katanya. Kemudian, jumlah anggota Tok Sehsia kian lama kian bertambah banyak, mendiang ayahku menjadi kerepotan setengah mati, terpaksa dia mengumumkan kepada umum bahwa dia telah mengundang seorang rekan lamanya untuk datang memangku jabatan pelindung hukum tertinggi dari Tok Sehsia untuk mengurusi segala persoalan tetek bengek yang ada dalam selat. Padahal dandanan dari mendiang ayahku ini selalu aku yang kenakan dan aku pula yang menyaru sebagai Tok Sehsia cu sedangkan dia orang tua bertukar pakaian hijau dan muncul sebagai pelindung hukum paling tinggi. Oh-oh-oh-oh rupanya begitu diam diamui Tiong Hang mengangguk. Terdengar nyonya setengah umur itu berkisah lebih jauh. Waktu itu mendiang ayahku pernah berkata, sepuluh Tshun kemudian, Tok Sehsia kami pasti bisa berdiri dalam dunia persilatan sebagai suatu kekuatan ikm berdiri sendiri dan kemampuan kami pasti bisa menyaingi Ban Kiam Hwe. Sayang sekali mutiara penolak pedang yang merupakan satu-satunya benda yang bisa melawan Ban Kiam Hwe tidak diketahui terjatuh ke tangan siapa. Kemudian setelah termenung sebentar, dia berkata kembali. Musim gugur 15 tahun berselang, sewaktu mendiang ayahku sedang membuat resep racun tiba-tiba saja beliau tewas akibat keracunan. Pada saat itu Tok Jiutian Ong, Raja Langit bertangan racun, Li Yong Chai Tian telah menjabat sebagai wakil pelindung hukum, otomatis dia pun diangkat secara resmi menjadi pelindung hukum tertinggi. Suatu hari dia berkata kepada ku berita tentang mutiara penolak pedang telah berhasil diketahui olehnya, konon terjatuh ke tangan Pek Ih Kiam Kek Pui Tian Jin, murid tertua dari Sian Soat Kiam Kek. Sian Soat Kiam Kek pernah bersama-sama menjadi satu di antara delapan pelindung hukum Ban Kiam Hwe, berarti mereka adalah kenalan. Bukankah Hujain pernah berkata, bahwa asal-usul kalian tidak pernah diketahui orang benar, anggota Selat memang jarang ada yang mengetahui asal-usul dari kami berdua setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Maka dia pun membawa dua orang kepercayaannya buru-buru turun gunung. Pelbagai kecurigaan berkecamuk dalam benak Witiong Hong, walaupun ia telah mendengar kisah tersebut, namun, dapatkah ia percayai perkataan tersebut dengan begitu saja? Maka katanya kemudian dengan suara hambar. Menurut apa yang ku ketahui, orang ik telah muncul di puncak Sian Hoasan pada malam Tiongciu 15 tahun berselang adalah ayahmu. Nyonya setengah umur itu manggut-manggut. Semua masalah besar dan kecil dalam Tok Sehsia memang selalu diselesaikan oleh Seng Pelindung Hukum, kedudukan Siacu tak lebih hanya sebuah kedudukan kosong. Waktu itu aku hanya tahu kalau Leong Chaitian membawa orang turun gunung, tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh mutiara penolak pedang. Bila aku dengar dari pembicaraan Nyonya agaknya waktu itu kau sama sekali tak tahu, baru kemudian mengetahuinya, bagaimana mungkin kau bisa tahu. Aku baru tahu setelah Leong Chaitian pulang gunung dengan membawa seseorang. Siapa yang telah ia bawa pulang buru-buru Wee Tiong Hong bertanya dengan perasan bergetar. Nyonya setengah umur itu memandang Wee Tiong Hong sekejap, lalu dengan lemas serta tak bertenaga ia menyaut. Ayahmu, Wee Tiong Hong segera merasakan jantungnya seolah-olah akan melompat keluar, dia berteriak. Jadi ayahku belum mati. Tapi ia berusaha keras untuk mengendalikan diri, berusaha untuk menenangkan kembali hatinya, diam-diam ia memperingatkan diri. Belum tentu semua perkataannya dapat dipercaya, aku tak boleh tertipu oleh akal muslihatnya. Melihat pemuda itu membungkam diri, Nyonya. Setengah umur itu melanjutkan kembali kata-katanya. Waktu itu ayahmu berada dalam keadaan tak sadarkan diri karena racun ular telah menyerang ke jantung. Aku masih ingat ketika pertama kali ku jumpainya, wajahnya pucat seperti mayat, sepasang matanya terpejam rapat dan tubuhnya sama sekali tak berkutik. Tanda petik. Tiba-tiba perkataannya terhenti sampai di tengah jalan, pipinya menjadi semu merah dan sepasang matanya dibasahi oleh air mata. Walaupun Ngetiong Hang tidak mengetahui apakah perkataan itu benar atau tidak, namun mendengar ayahnya telah keracunan ular, tak urung kecut juga rasa hatinya, lambat laun sepasang matanya turut menjadi basah. Aka tidak mungkin, satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya, ayah telah tewas karena keracunan, pamanlah yang telah mengubur jenazahnya, tapi, kalau memang jenazah ayah telah dikubur, mengapa sewaktu kuburannya digali oleh paman bersamaku, tidak ditemukan jenazahnya di situ? Pelbagai ingatan segera berkecamuk di dalam benaknya, dengan perasaan sedih bercampur gusar dia mengangkat kepalanya dan berseru. Mendiang ayahku telah terluka oleh senjata ular beruas bambu milik ayahmu dan sudah lama tewas, seorang pamanku yang telah mengubur sendirian, sudah pasti kalian secara diam-diam telah mencuri jenazah mendiang ayahku serta mengangkutnya ke selatok sepsia. Ayahmu benar-benar belum matinya setengah umur itu berkata dengan sungguh hati. Dengarkan kisahku lebih jauh Kongcu, kau pasti akan mengetahui dengan sendirinya, namun aku harus menerangkan pula, meski ayahmu memang benar terluka oleh senjata ular beruas bambu. Namun bukan terluka oleh mendiang ayahku, sebab pada saat peristiwa itu terjadi, ayahku sudah satu bulan lebih meninggal dunia. Bagaimana aku bisa percaya? Nyonya setengah umur itu menghela napas sedih. Bila Kongcu sukar dibuat percaya, tentu saja aku pun tak bisa berbuat apa-apa, tapi kau harus tahu, mendiang ayahku berjulukan si pedang beracun. Selama puluhan tahun belum pernah dia pergunakan senjata yang lain. Sampai saat ini pedang beracun tersebut masih berada di tanganku. Kedua, mendiang ayahku termasuk pula, satu di antara delapan pelindung hukum Ban Kiamhwe, kepandayan silatnya masih seimbang dengan kepandayan silat sucowumu, Sian Soat Kiamke, berdasarkan kemampuan yang dimiliki ayahmu waktu itu, mustahil dia bisa mengungguli mendiang ayahku. Ketiga, senjata ular berwas bambu merupakan senjata andalan yang membuat si Raja Langit bertangan racun Leong Chaitian menjadi tersohor, hingga saat ini dia masih mempergunakan senjata tersebut, senjata itu berbentuk cambuk yang mirip ular. Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, aku rasa kau pasti sudah mengerti bukan perbuatan terkutuk itu hasil perbuatan mendiang ayahku atau bukan? Wee Tiong Hang segera teringat kembali akan pertemuannya dengan Leong Chaitian tempoh hari. Memang benar, waktu itu dia membawa semacam senjata ruyung oleh karena itu dia agak percaya beberapa bagian. Sambil manggut-manggut, tatapnya kemudian. Silahkan Hu Jin melanjutkan kembali kisah ceritamu. Paras mukanyonya setengah umur itu berubah agak memerah setelah menghela nafas sedih lagi, dia berkata, Sekarang aku telah berusia hampir 40 tahun, di hadapan Kong Cu aku pun tak perlu merasa malu lagi. Ketika Leong Chaitian berhasil menawan ayahmu dan membawanya kembali ke selatok sehsia, meski ayahmu telah diberi obat penawar tapi berhubung sudah terlambat, racun ular itu keburu telah menyusup ke dalam isi perutnya, dia tetap berada dalam keadaan yang amat kritis. Dapat kulihat sepasang matanya terpejam rapat-rapat mukanya pucat ke abu-abuan, meski demikian ia sama sekali tidak kehilangan kegagahannya sebagai pek ih kiam kek, tak kuasa lagi timbul perasaan kagum dan sayang dalam hatiku. Bagaimanapun juga, dia telah mengungkapkan perasaan cintanya kepada seorang lelaki di hadapan putra lelaki tersebut ini membuat nyonya tersebut merasa amat canggung untuk melanjutkan kata-katanya, maka setelah berbicara sampai di tengah jalan, tanpa terasa ia berhenti kembali. Kemudian setelah tertawa rawan dia berkata pula, Pada saat itu juga ku perintahkan kepada mereka untuk membawa ayahmu menuju ke rumah kediamanku, banyak obat mustajah penawar racun telah ku berikan, semestinya racun ular yang mengeram dalam tubuhnya telah berhasil dipunahkan, tapi anehnya ia belum juga sadarkan diri. Masa racun dari ular beruas bambu itu benar-benar tak bisa diobati lagi tanya Witi Yong Hang penasaran. Tentu saja ada obatnya, obat penawar itu berada di saku Liong Chaitian, apalagi sewaktu ku berikan obat penawar racun itu kepadanya, kasiatnya masih jauh mengungguli obat penawar racun milik Liong Chaitian oleh sebab itu tanpa terasa kejadian tersebut menimbulkan kecurigaan dalam hatiku. Sebetulnya apa yang menyebabkan hal ini sampai terjadi tanda tanya-tanya Witi Yong Hang? Iulah dia, untuk menyelidiki sebabmu sebab sampai terjadinya peristiwanya peristiwa itu, maka aku pun mengumpulkan orang-orang yang ikut Liong Chaitian turun gunung dan menanyai mereka, pada mulanya, aku hanya ingin mengetahui kisah cerita sampai ayahmu keracunan, tapi begitu orang-orang itu berada dalam ruangan tempat tinggalku, disangkainya rahasia mereka sudah ketahuan sehingga dengan ketakutan mereka menyembah berulang kali. Tentu saja kejadian ini menimbulkan kecurigaanku, aku pun bertanya lebih mendalam lagi, akhirnya baru ku ketahui kalau Liong Chaitian telah berhasil menciptakan sejenis racun di antara racun yang lihai sekali. Witi Yong Hang sudah pernah mendengar tentang racun di antara racun dari sah Tian Yeu, maka dia pun tidak bertanya lebih jauh. Terdengar Lionnya setengah umur itu berkata lebih jauh. Racun di antara racun ini merupakan sejenis racun yang tiada obat bisa menolongnya, racun tersebut merupakan nama dari sejenis racun yang kehebatannya luar biasa, meski dibilang racun tersebut tak mungkin dipunahkan oleh obat apapun, tak dengan terapesal juga ada racunnya bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Berhubung orang yang terkena racun itu pada hakikatnya sama sekali tidak merasakan apa-apa, menanti racun tersebut mulai kambuh mereka baru tak sempat lagi untuk menolong diri. Apakah ayahku juga terkena racun di antara racunnya? Sekarang dia tidak menyebut lagi dengan istilah. Mendiang ayahku, ini menunjukkan kalau dia mulai percaya dengan perkataan dari Nyonya setengah umur yang berulang kali menandaskan bahwa ayahmu beumati. Nyonya setengah umur itu tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, dia hanya melanjutkan kembali kata-katanya. Selain mengungkapkan tentang racun di antara racun yang berhasil dikuasai Liong Chaitian, orang itu pun mengakui juga sebuah intrik busuk yang amat keji, yakni mendiang ayahku telah mati diracuni oleh Liong Chaitian. Mendengar sampai di sini, diam-diam Mui Tiong Hang menghela nafas panjang, orang yang mahir dalam ilmu racun akhirnya tewas pula karena keracunan, mungkin itulah yang dikatakan orang kuno sebagai, barang siapa bermain api akibatnya tidak akan terbakar juga. Dalam pada itu, Nyonya setengah umur itu telah meneruskan kembali kata-katanya. Ada dua alasan yang menyebabkan Liong Chaitian membunuh mendiang ayahku, kesatu, tentu saja dia mengincar seluruh harta kekayaan yang berada dalam selat Tok Sehsia. Sebagai seorang wakil pelindung, andai kata mendiang ayahku tewas, secara otomatis dia akan diangkat menjadi pelindung hukum tertinggi dalam selat, berarti pula dia akan memegang pucuk pimpinan dalam Tok Sehsia. Setelah langkah pertama tersebut, berikutnya dia pun akan turun targan kepadaku, pada waktu itu dia pun akan mempergunakan putrinya Liong Siang Kun untuk menggantikan posisiku secara diam-diam dengan mengangkatnya sebagai Tok Sehsia Chu. Witi Yong Hang hanya mendengarkan kisah tersebut dengan tenang, ia tidak memberi komentar apa-apa. Mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Nyonya setengah umur itu berkata lagi, ada pun alasan yang kedua adalah untuk mendapatkan mutiara penolak pedang, pada waktu itu dia sudah memperoleh kabar tentang jejak mutiara penolak pedang tersebut, hanya secara sengaja merahasiakan berita mana, sampai mendiang ayahku telah tewas, dia baru menyamar sebagai mendiang ayah untuk pergi mencari ayahmu. Dalam anggapannya, bagaimanapun juga mendiang ayahku adalah sahabat lama dari suhu gurumu, dia secara langsung mengemukakan niatnya untuk mendapatkan mutiara penolak pedang tersebut, siapa sangka permintaannya ditolak mentah-mentah oleh ayahku, sehingga dia pun menantang ayahmu agar bertemu lagi di puncak bukit Sian Hoa San pada malam Tiong Chiu. Mendengar sampai di situ, Witiong Bong segera berpikir. Tentang kejadian ini, aku memang sudah mendengarnya dari cerita paman, terdengarnya itu bercerita lagi. Konon, dalam pertarungan di puncak Sian Hoa San tersebut, pedang ayahmu berhasil membacok kutung ruyung ular milik Liyong Chaitian, akan tetapi pergelangan tangannya juga terpagut oleh kepala ularnya, padahal pada saat yang bersamaan Liyong Chaitian telah melepaskan racun di antara racunnya. Tanda petik, aku tak akan melepaskan bajangan tua itu sumpah Witiong Hong sambil menggigit bibir menahan emosi. Nyonya setengah umur itu menghela nafas panjang. Konon pada waktu itu muncul pula seorang lain yang menyaru sebagai yayahmu, urusan menjadi terbengkalai justru karena kemunculan orang ini. Tanda petik, diam-diam Witiong Hong mendengus, pikirnya. Dia adalah paman, HMM, buat apa kau bicara tidak karuan? Bagaimana mungkin urusan jadi terbengkalai gara-gara paman nyonya setengah umur itu menghela nafas panjang? A-A-A-I, racun di antara racun merupakan jenis racun tanpa wujud yang besar kecilnya kadar tergantung pada si pelepas racun tersebut. Pada waktu itu Liyong Chaitian berniat untuk mendapatkan mutiara penolak pedang, tentu saja kadar racun yang digunakan sangat enteng. Cukup dengan tiga biji teratai salju, Semua kadar racun tersebut dapat dibersihkan dari dalam tubuh, dan sebiji saja sudah dapat menyadarkan kemdeli orangnya. Kendatipun racun ular beruas bambu harus dibebaskan dengan obat penawar racun miliknya, asal waktunya tidak tertunda, keselamatan jiwanya masih tak perlu dikhawatirkan. Jadi maksudmu ayah tak tertolong karena waktu pengobatannya tertunda. Serui Tiong Hang terkejut sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Dengan sedih nyonya setengah umur itu mengangguk. Benar, meskipun ayahmu sudah terkena racun jahat, selama Liyong Chaitian berada di sisinya, tak mungkin. Jiwanya akan terancam, siapa tahu pamanmu menjadi panik waktu itu, sebuah pukulan siulotunya menghajar Liyong Chaitian sehingga terluka parah. Andai kata ia tidak merasakan gelagat tak menguntungkan pada waktu itu sehingga melarikan diri, sudah pasti ia akan tewas di ujung senjata pamanmu, tapi dengan kaburnya dia, secara otomatis menunda pula saat pengobatan dari ayahmu. Tanpa terasa Witi Yong Hang Manggut II. Sesungguhnya pil penawar racun dari siulobun miek pamanmu juga terhitung obat mestika yang sangat mustajab khasiatnya nyonya setengah umur itu bercerita terus, cuma saja, ayahmu terkena dua macam racun ketika itu, otomatis tiada khasiatnya sama sekali mungkin dalam gugup dan paniknya pamanmu lantas mengira ayahmu telah meninggalkan di mana jenazahnya kemudian. Dikebumikan. Liong Chaitian yang terluka parah, sehabis menelan pil penyambung nyawa untuk mengobati lukanya, dengan membawa dua orang anak buahnya segera menggali keluar tubuh ayahmu serta dicekoki obat penawar racun, sayang keadaan sudah terlambat. Tujuan Liong Chaitian waktu itu adalah mendapatkan mutiara penolak pedang, sebelum mutiara tersebut berhasil didapatkan tentu saja di atas akan berpeluk tangan saja, dan ayahmu pun diangkut pulang ke Selatok Sehsia. Witi Yong Hang dapat merasakan bahwa semua kisah cerita itu beraturan dan berhubungan satu sama lainnya jelas bukan hanya cerita bohong belaka, tidak tahan ia segera bertanya. Kalau begitu ayahku masih berada dalam Selatok Sehsia. Hal ini harus kembali lagi pada pokok pembicaraan tadi, tatkalah mendengar pengakuan dari anak buah Liong Chaitian tersebut, aku merasa sangat terkejut. Bayangkan saja, seorang gadis berusia 22 tahun yang belum pernah berkelana dalam dunia persilatan bagaimana mungkin bisa melawan Liong Chaitian yang licik buas serta banyak tipu muwaliatnya itu? Sekalipun pada masa hidupnya mendiang ayahku pernah meracuni dia agar dapat mengendalikan ulahnya. Namun dengan kelicikan orang tersebut, kalau dia berani meracuni mendiang ayahku sampai mati berarti dia telah berhasil memunahkan racun yang berada dalam tubuhnya. Betul aku mempunyai beberapa macam ilmu beracun yang cukup lihai, tapi kalau dibandingkan dengan racun di antara racun yang berhasil dibuat olehnya, jelas keadaan kami ibarat rembulan dengan kunang-kunang, untung saja sekembalinya ke Gunung Luka yang dideritanya kambuh kembali sehingga ia tak sempat lagi turun tangan terhadapku. Ketika dilihatnya Witi Yong Hang meski mendengarkan kisahnya namun menunjukkan acuh-ta'acuh, seakan-akan sama sekali tidak terpengaruh oleh ceritanya tanpa terasa nyonya itu. Menengus dingin lanjutnya. Waktu itu aku segera mengumpulkan beberapa orang dayang kepercayaanku dan merundingkan persoalan ini, akhirnya diputuskan malam itu juga kabur dari Tok Sehsia dengan membawa serta ayahmu ik teruka parah. Ketika bercerita sampai di sini, sengaja dia menghentikan katanya secara mendadak. Benar juga. Witi Yong Hang segera tertarik oleh ceritanya itu buru-buru dia bertanya, kapankah kau meninggalkan Tok Sehsia? Tentu saja pada 15 tahun berselang. Witi Yong Hang menjadi sangat curiga dengan jawaban tersebut. Bukankah Liyong Chaitian telah memberitahukan kepadanya kalau ayahnya masih berada di Tok Sehsia semenjak 15 tahun berselang? Dari hal tersebut, bisa disimpulkan kalau pembicaraan kedua orang ini beium bisa dipercaya semua. Bila seseorang sudah bercerita bohong kepada orang lain, sekalipun sama sekali tidak menaruh maksud jahat kepadamu, jelas kejadian semacam ini pun bukan sesuatu peristiwa yang menguntungkan bagi dirinya. Maka dengan suara dingin Witi Yong Hang segera bertanya, Bagaimana dengan ayahku? Sekarang dia berada di mana? Merah padam selembar wajah nyonya setengah umur itu, lama kemudian dia baru menjawab dengan suara lirih. Dia, dia berada dalam kamar. Diam-diam Witi Yong Hang mendengus, mulutnya tetap membungkam dan sama sekali tidak memberi komentar apa-apa. Nyonya setengah umur itu memandang sekejap ke arahnya, kemudian berkata lagi. Itulah sebabnya ketika aku mendengar titik Kong Cu datang, segera ku utus orang untuk mengundang kedatanganmu, daripada kau percaya begitu saja dengan perkataan orang serta terjebak oleh perangkap mereka. Witi Yong Hang kembali berpikir. Kau menyuruh aku jangan sampai terjebak oleh perangkap orang apakah aku harus terjebak oleh perangkapmu? Segera jawabnya kemudian. Oh oh, aku memang tak pernah percaya dengan perkataan orang begitu saja. Aku tahu, semenjak Kong Cu masuk ke dalam gedung ini, kau tak pernah percaya dengan setiap perkataan yang ku betitahukan kepadamu. Bukankah demikian? Betul hati manusia berbeda, masing-masing mempunyai pandangan sendiri, apalagi dunia persilatan memang suatu wadah masyarakat yang sangat berbahaya dengan segala macam tipu muslihat dan kelicikan-kelicikannya. Tentu saja perkataan dari hujan tak bisa ku percayai semua. Nyonya setengah umur itu segera tertawa. Tak nyana kau sangat jujur dan amat belak-belakan di dalam pembicaraan. Hingga sekarang aku belum dapat membalaskan dendam bagi ayahku bahkan siapakah musuhku juga belum ku ketahui secara pasti, apa boleh buat, terpaksa aku harus berbuat demikian. Sebagai pernyataan rasa simpatiknya, nyonya setengah umur itu manggut-manggut, A-A-A-I, soal ini memang tak bisa menyalahkan dirimu. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia berpaling sambil ujarnya lagi. Aku mengundangmu kemari tujuannya adalah mengajak kau bertemu dengan ayahmu kasihan kau telah berpisah dengan ayahmu sejak berusia 3 tahun, selama 15 tahun ini tak sekalipan kau pernah bersuah dengan ayahmu. Nada suaran Fa amat lembut dan halus, nada suaranya seperti seorang ibu yang sedang berbicara dengan anaknya. Witi Yong Hang tidak bisa menahan rasa kecut dalam hatinya, hampir sejair matanya jatuh berlinang, namun dengan cepat ia menyadari akan kesilapannya, diam-diam dia berpikir. Puwiwi wahai puwiwi, kau tidak boleh mempercayai perkataannya dengan begitu saja seseorang yang pembicaraannya semakin menarik, bohongnya juga seringkah satu eh semakin besar, bila kata-kata bohongnya tak bisa menawan hati orang jain, siapa pula di dunia ini yang mau tertipu. Tentu saja nyonya setengah umur itu dapat menyaksikan pula perubahan mimik wajahnya yang sebentar sedih, sebentar kembali menjadi dingin dan hambar kembali. Diam-diam ia menghela nafas, setelah mengangkat kepalanya dia berkata, Sekalipun Kong Chu tak mau percaya, telah sampai di sini terlepas apakah hayahmu benar atau gadungan, kau seharusnya naik untuk berjumpa dulu dengannya. Witi Yong Hang jadi tertegun, segera pikirnya, benar juga perkataan ini. Maka setelah menjura dia berkata, Perkataan Hu Jin memang tepat sekal. Nyonya setengah umur itu segera bangkit berdiri, lalu katanya, dia berdiam di atas loteng, mari ikutilah aku. Silahkan Hu Jin kata Witi Yong Hang sambil bangkit pula dari tempat duduknya. Tiba-tiba nyonya setengah umur itu tertawa pedih, sambil berpaling ujarnya, Kong Chu, harap kau jangan memanggil Hu Jin kepada aku. Witi Yong Hang jadi tertegun. Tetesan air metu nampak mengembang dalam kelopak metu nyonya setengah umur itu, pelan-pelan dia membalikan badan dan berkata lagi sambil-sambil menundukkan kepalanya. 15 tahun sudah lewat, masa remajaku juga turut punah dengan begitu saja, tapi sampai sekarang aku belum juga kawin, bila Kong Chu memanggil Hu Jin kepada aku. Apakah ini pantas? Witi Yong Hang kembali merasakan hati bergetar keras, walaupun perempuan itu tidak menjelaskan namun secara lamat-lamat telah diutarakan keluar, andai kata apa yang dia ucapkan merupakan suatu kenyataan. Haaah, kalau didengar dari nada pembicaraannya, jangan-jangan selama 15 tahun ini ayah belum sehat kembali. Begitu ingatan tersebut melintas lewat, tanpa terasa dia pun bertanya, jangan-jangan ayahku. Tanda petik. Sambil berjalan di muka nyonya setengah umur itu mengangguk sahutnya. Yee-aaah, benar, selama 15 tahun terakhir ini ayahmu memang tidak bisa bergerak ataupun berkutik. Namun keadaannya sekarang sudah jauh membaik. Sewaktu mengucapkan kata-kata sudah jauh membaik. Itu nada suaranya kedengaran penuh mengandung rasa girang. Biarpun Wee Tiong Hang tidak melihat perubahan paras mukanya namun ia dapat mendengar hal tersebut dan semestinya paras muka perempuan itu tentu berseri. Wee Tiong Hang segera merasakan hatinya semakin menegang, ia telah membuktikan kalau dugaannya tidak melesat maka dia pun terpaksa mengikuti di belakangnya dengan mulut membungkam, karena ia merasa kurang leluasa untuk berbicara dan tidak enak banyak bertanya. Anak tangga yang lebar dilapisi dengan permadani merah di tengahnya, berjalan di atasnya membuat langkah mereka sama sekali tak terdengar. Baru tiba di loteng, dua orang dayang berbaju putih telah munculkan diri menyambut kedatangan mereka, malah bersama-sama membungkukan badan memberi hormat. Apakah Pui Tai Hiyap telah mendusin? Nyonya setengah umur itu bertanya lirih. Dayang yang berada di sebelah kiri segera menjawab. Telah mendusin sedari tadi, budak yang membantunya duduk, sekarang dia sedang berlatih pedang. Sekilas perasaan gembira menghiasi wajah Nyonya setengah umur itu, dia manggut-manggut dan semakin memperingan langkahnya menuju ke depan sebuah pintu ruangan. Dua orang dayang itu segera menyingkapkan tirai, sedang Nyonya setengah umur tadi melangkah masuk ke dalam tanpa sungkan-sungkan lagi. Witi Yong Hang mengikuti di belakangnya, perasaan gundah dan emosi menyelimuti seluruh perasaannya, orang yang berada dalam kamar sekarang mungkin ayah gadungan, tapi mungkin juga ayah kandungannya yang sudah 15 tahun tak pernah bersuah. Sejak kecil dia didik dan dipelibara oleh paman pit hingga dewasa, kesannya sewaktu kecil sudah amat buram, biar ayah dan rejumpah pun belum tentu akan saling mengenal, lantas bagaimana caranya sekarang untuk mengenali ayahnya?